Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Apa kabar? Saya harap kalian baik semua ya Kita masih belajar Learning from home Kita belajar dari rumah Tetap semangat walaupun belajar di rumah Masih materi kita yaitu Di sini bersama saya Memle Nino Prianti Kita akan membahas Our lesson today Report text Materi kita hari ini yaitu kita akan membahas tentang text report Ini yang akan kita bahas pagi ini Oke, now report text Apa sih itu report text? Kita lihat di sini ada definition Definitionnya to describe something in general Ini yaitu akan menggambarkan sesuatu dalam bentuk umum Kita lihat text report itu adalah Di sini definisinya Untuk menggambarkan sesuatu dalam bentuk umum Itu ya namanya text report Oke, apa saja yang akan digambarkan di sini Yaitu dalam bentuk umumnya Yaitu facts Yaitu di sini dalam bentuk fakta Clearly Yaitu jelas No opinion Nah di sini text report ini Bukan berbentuk pendapat Oke Nah di sini kita lihat juga ada No irrelevant information Ya di sini juga bukan Tidak informasi yang tidak relevan Berarti ini bentuknya adalah Textnya berbentuk relevan Ya Jadi inilah Namanya text report Oke Now Kita lihat di sini ada social functionnya Social function Yaitu Adalah It generally describes the way things are Such as Ya Animal Plants Things Social phenomenon And soon Ya kita lihat anak-anak Di sini ada bentuk fungsi sosialnya Yaitu Di sini dalam bentuk text report Ya Text reportnya Fungsi sosialnya adalah Di sini untuk menggambarkan Secara umum Ya Seperti Di sini akan dibahas tentang Animal Ya maaf ini kurang S nya Animal seharusnya Yaitu binatang Plants Tumbuh-tumbuhan Things Ya Bisa berbentuk benda juga boleh Ya Social phenomenon And soon Nah ini Berbentuk fenomena sosial Dan Seluruhnya ya Bisa banyak yang lainnya Oke Seperti ini Gambarnya Saya lihatkan di sini Please You look this picture Nah ini gambarnya Mengenai animal Ya bermacam-macam bentuk binatang ya Terus plants Ya ini tumbuh-tumbuhan Dan juga fenomena Apa Alam juga bisa Ya Fenomena sosial boleh Di sini Kita lihat Bisa berbentuk Nah yang ada di gambar ya Berarti banyak Contoh dari untuk Bentuk Bentuk Apa Gambaran Tentang Text report Oke ya Oke next Oke Saya ulangi lagi Report text is A text which presents Information About something In general Ya Jadi text report ya Anak-anak Di sini adalah Sebuah text Yang mana Menginformasikan Tentang sesuatu Di dalam bentuk Umum Ya ini adalah Text report yang akan kita bahas Next Oke sekarang kita lihat di sini Now General structures Nah Dalam text report Ini ada strukturnya Ya Apa sih General structures Ya di sini Kita lihat Yang akan dibahas adalah Tentang pertama Topiknya Yang kedua The second Adalah Classification Yang ketiga Ini adalah Description Oke kita lihat Yang pertama ini Ada topik Apa sih topiknya di sini Ya kayak tadi Contohnya misalnya Animal Ya hewan Terus natural phenomenon Atau fenomena alam Bisa Today world Ya Fenomena Peristiwa yang terjadi Di dunia Saat ini Nah ini contoh Topiknya Nanti bisa dilihat Dalam sebuah Text report itu Oke yang kedua Yaitu akan membahas Tentang classificationnya Apa sih classification di sini Ya Yaitu Bagian pengenalan objek Yang dibahas Atau yang diceritakan Nah ini biasanya nanti Setelah topik ya Setelah topik Baru nanti membahas Tentang classificationnya Jadi Apa itu classification Nah ini dia Pengenalan objek Yang dibahas Atau yang diceritakan Oke next Number three Description Yaitu Mendeskripsikan Apa yang dideskripsikan Dalam text reportnya Yaitu Kita lihat di sini Rincian objek Yang dibahas Bagian Kebiasaan Sipat Tingkah laku Makhluk hidup Nah jadi Di dalam description ini Nanti Yang akan dibahas Yaitu Tentang rincian objek Tentang bagiannya Kebiasaannya Sipatnya Tingkah laku Dari makhluk hidup itu Ya Oke Jadi nanti kita Tugas kita juga Nanti Kalian disuruh Mencari dalam bentuk Generic structure-nya Ya Yaitu topiknya Classification Dan description-nya Oke now Nah sekarang kita lihat Di sini ada Language features-nya Yaitu Unsur kebahasaan Yang pertama adalah The first general nouns Ya Kita lihat di sini ada Bentuk kata benda Dalam bentuk umum Ya Seperti cats Nah ini Kalau yang ini bentuk umum Oke cats Ini bersifat umum Kalau my cat Bersifat khusus Nah Yang kita pakai Di sini adalah Bentuknya umum Karena dalam bentuk text Report Ya Jadi yang kita pakai adalah Cats Gitu ya Kalau my cat ini Berarti dia bentuknya khusus Ini nanti masuk ke dalam Bentuk text Deskriptif Oke ya Jadi yang kita pakai Dalam bentuk U Umum Oke Yang kedua adalah Simple present tense Nah ini anak-anak Kita lihat Language features-nya Di sini Kita akan membahas Text ini Dalam bentuk Simple present Ini sudah kita pelajari ya Oke Seperti contoh Open Usually Always Nah ini dia ya Yang ada biasa di dalam Bentuk Text yang Berbentuk simple Present Nah ini juga dalam menggunakan Kata kerja Yang pertama Oke Setelah itu apalagi Yaitu menggunakan Passive voice Nah bisa menggunakan Present tense Dan juga bisa menggunakan Kalimat Dalam bentuk Passive voice Oke ini kalimat Passive voice Sudah pernah kita Pelajari Di minggu Yang lalu ya Silahkan nanti dibuka lagi Materinya Oke Next Oke for example Kita lihat di sini Contoh Dari bentuk Text report Ya Text report Di sini Kita lihat Nah ini Menbahas tentang Grasshoppers Ya Oke now Listen to me Grasshoppers Are insects That can live Walk And fly Not unlike All insects A grasshopper's Body Consists of The head Thorax And abanemen They are Behaviors They are only Eat plants Grasshoppers Had eggs Which then Undergo Simple metamorphosis Into nymphs Later on The nymphs Will grow To be adult Grasshoppers Ya Kita lihat Di sini Adalah Yang akan dibahas Adalah tentang Grasshoppers Apa sih Grasshoppers Ya Ini adalah Tentang belalang Ya Jadi yang dibahas Di sini Mengenai animal Ya Yaitu tentang binatang Nah ini gambarnya Saya lihatkan Ini gambarnya Tentang Grasshopper Kalian sudah paham ya Sudah pernah lihatkan Grasshopper Nah ini dia Adalah Belalang Ya Jadi topiknya apa Di sini Judulnya Titlenya Yaitu tentang Grasshoppers Ya Kita lihat Setelah itu ada Grasshoppers Are insects That can live Walk And fly Nah ini Yang kita bahas tadi Identificationnya Ya Classification Sorry Ini yang di Classificationnya Adalah Insect That can live Walk And fly Grasshopper Are insects That can live Walk And fly Ini ya Ini yang Kita bahas tadi Selain topik Ada Classificationnya Oke Not unlike All insects Ya Tidak semua Serangga itu Seperti Seperti itu ya Maksudnya bisa Live Walk And fly And Kita lihat di sini A grasshopper's body Consists of the head Ya Cereks And abunemen Ya di sini kita lihat Seekor dari Grasshopper Atau belalang Ini badannya ya Badan dari belalang ini Terdiri dari kepala Dada Dan juga perut Ya Kita lihat lagi They are herbivorous Ya Ini juga Kata binatang ini juga Adalah binatang herbivora Ya Kalian sudah paham ya Yang belajar tentang ipa They only eat plants Katanya Mereka They only eat plants Ya Mereka ini katanya Ya Binatang ini Belalang ini Hanya memakan Tumbuh-tumbuhan Ya Grasshopper's Hedge Ya Eggs ya Kita lihat di sini Belalang ini Katanya juga Menetaskan telur Ya Jadi dia Di sini menetaskan telur Which then undergo Simple metamorphosis Into nims Ya Nah kita lihat di sini juga Katanya di sini Yang mana Katanya di sini Mengalami apa dia Mengalami apa dia Metamorphosis Yang Yang apa Yang sederhana Ya Metamorphosis Yang sederhana Nah itu Untuk menjadi Nimpa Ya Untuk menjadi Nimpa Ini kalian mungkin Pelajaran kalian di Apa namanya Di Ipa ya Sudah paham kali Kalau yang Belajar di Ipa Ya Nimpa Oke Selanjutnya apa di sini Ya Dia menetaskan setelah Mengalami Metamorphosis Dan juga Selanjutnya adalah Apa Kemudian Nimpanya Di sini The nims Ya Will grow to be adults Grace offers Ya Nah Nimpanya Akan Tumbuh Yaitu menjadi Ya Seekor belalang Dewasa Ini dia ya Oke Jadi di sini topiknya adalah Grace offers Klasifikasinya Adalah Grace offers are insects That can live Walk And fly Nah Setelah itu ada Descriptionnya Ya Tadi yang kita bahas Ya Setelah ini topik Klasifikasinya Dan description Nah Descriptionnya yang mana Nah Tadi descriptionnya Bagian-bagian dari Grace software body Nah Bodynya Badan dari belalang Nah Ini badannya ya Yang tadi termasuk Yang terdiri dari Kepala Terus Apa lagi ini Dada Dan juga Perut Nah Ini juga termasuk Ke behaviorers Ini Dia memakan Ya apa Tumbuh-tumbuhan Nah ini ya Mereka ini sebagai Apa dia Herbivora Nah juga ini Mengalami metamorphosis Nah ini adalah Bentuk dari Apa Descriptionnya Jadi ada Tiga tadi ya Yang kita bahas Itu tentang Topiknya Klasifikasian Dan juga Descriptionnya Oke ya Ini dia Materi kita Tentang Report Text Next Nah ini Kalian coba Untuk Exercise ya Latihan tentang Report Text Ini saya Berikan Text Please you Read this Text And then Please you Find the Generic Structure Ya Topik Klasifikasian Dan Description Silahkan Contoh Seperti yang Saya berikan Tadi Silahkan Kalian mencari Topiknya Yang ada Dalam Text Ini Terus Mana bagian Klasifikasian Dan juga Yang mana Bagian Description Oke ya Ini materi kita Tentang Text Report Oke I think That's all Thank you Very much See you And Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax